Bakti pendekar Binal Jilid 20. Sungguh kejut Tau Yang Ting tidak kepalang, bahkan ia menjadi ketakutan setengah mati, teriaknya dengan gemetar, hi, sau, saudara mengapa, mengapa begini? Sio Hai Ji sendiri berkesiap dan geli pula, jawabnya dengan tertawa, ini bukan urusanku, jangan kalian tanya padaku. Au Yang Ting menoleh ke arah Tu Kiao Kiao, tanyanya, apakah ini ke, kehendak nona? Habis siapa jika bukan aku? Jawab Kiao Kiao dengan tertawa. Bila ditanya orang, selamanya dia tidak menjawab ya atau tidak, tapi selalu balas bertanya, ini memang ciri pengenalnya. Tentu saja air muka Au Yang bersaudara menjadi pucat demi mendengar nada ucapan itu. Se, sesungguhnya engkau ini siapa? Tanya Au Yang Tau. Tadi kau tidak kenal padaku, betul, tapi kalau sekarang masih juga tidak kenal aku, ini namanya pura-pura bodoh, ucap Tio Kiao dengan tertawa. Mana, mana kami kenal nona ujar Au Yang Ting? Tidak kenal aku, mengapa menjadi ketakutan? Tanya Tio Kiao. Takut Tau Yang Ting berlagak heran. Memangnya takut siapa? Dengan terkekeh-kekeh Au Yang Tong lantas menambahkan, sudah tentu kami tahu nona cuma berkelekar saja dengan kami. Ai, Au Yang Ting dan Au Yang Tong, apa gunanya biarpun kalian berlagak pilon ucap Tsu Kiao Kiao? Au Yang Ting itu siapa? Tanya Au Yang Ting. Oya, kabarnya Au Yang Ting itu kurus seperti cacing, haha, haha, Au Yang Tong menukas. Begitulah dia hendak tertawa pula, tapi kulit mukanya serasa kaku. Dengan dingin Tsu Kiao Kiao menatap mereka tanpa bicara. Setelah terkekeh beberapa kali pula, mendadak Au Yang Tong menatap saudaranya dan berseru, Hi, bukankah kau ini Au Yang Ting? Sudah tentu aku Au Yang Ting dan dengan sendirinya kau ini Au Yang Tong, jawab Au Yang Ting. Haha, lucu, sungguh lucu, sambung Au Yang Tong. Haha, kiranya kita ini adalah si Ting dan Tong Au Yang bersaudara. Eh, Tsu Toa Chi, apakah hengkau juga merasa lucu? Si kurus ternyata bisa berubah menjadi si gendut, tanya Au Yang Ting. Ku kira kalian terlalu banyak minum anggur kolesom, ucap Tsu Kiao Kiao dengan tertawa. Betul, betul, rasanya kami memang terlalu banyak minum anggur kolesom, haha, sahutau Yang Ting. Mendadak Tsu Kiao Kiao mendelik, katanya dengan ketus, sekarang sudah waktunya kalian menumpahkan anggur kolesom yang kalian minum itu, bukan? Ini, haha, haha. Itu, hehehe, hehehe. Begitulah kedua orang terus haha dan hehehe serta ini dan itu, tapi tidak mengucap apa-apa. Diam-diam si Au Hai Ji tahu pasti di dalam hati kedua orang ini sedang merancang akal busuk. Pada saat itu juga tiba-tiba di bawah yok ada orang berkata dengan tertawa, wah, selama 20 tahun ini kedua Au Yang bersaudara ini selain membesarkan tubuh mereka menjadi putih gemuk, agaknya mereka pun berhasil belajar caramu berhahahihi, ku kira akan lebih tepat jika kau menerima mereka sebagai murid sekalian. Dari suaranya segera si Au Hai Ji dapat mengenalnya sebagai suara Pek Hai Sim. Segera seorang menanggapi dengan tertawa ngakak, haha, jika benarku terima mereka sebagai murid, wah, bisa jadi celanaku juga akan ditipu mereka dan nasibku bisa telanjang bulat. Haha, hehehe. Dari suara Haha yang lantang dan keras ini, jelas si alasi buddha tertawa Haha Ji alias si tertawa sambil menikam. Semula si Ting masih memeras otak mencari jalan buat meloloskan diri, tapi demi mendengar yang bicara di bawah yok itu ternyata kedua teman lama mereka maka putuslah harapan mereka untuk kabur. Kedua orang saling pandang sekejap dan segera hendak bangkit. Sungguh tak tersangka kami menduduki kedua kakak di bawah pantat, benar-benar berdosa besar, ucap Au Yang Ting sambil menyengir. Ah, tidak apa, kata Pak Hai Sim di bawah yok. Tutu Aci telah mengatur segalanya dengan baik, di bawah sini rasanya lebih menyenangkan daripada tidur di ranjang rumah sendiri, bahkan di sini tersedia pula arak dan daging segala. Tapi bila teringat pantat kalian justru berada di atas, sungguh aku menjadi muak dan tidak doyan makan, haha sambung ha haji. Bila kalian tidak lepas tangan, tentu kami tidak mampu berdiri, kata Au Yang Toh. Dan bila kami tidak berdiri, terpaksa kalian juga harus berjongkok terus di situ. Eh, bagaimana baiknya, Chiu Toh Aci? Kenapa bingung jawab Chiu Kiao Kiao tertawa? Tumpahkan saja kolesom yang kalian makan dan segera mereka akan lepas tangan. Kalau tidak biarlah kami semilih kalian saja, sambung Pek Hai Sim. Haha, boleh juga gagasan ini seru ha haji dengan tertawa. Au Yang Ting menghela nafas, katanya, barang titipan Chiu Toh Aci itu sebenarnya sudah lama akan kami antarkan ke Oke Jin Kok, cuma mendadak. Hilang, begitu bukan jengek Chiu Kiao Kiao. Dugaan Chiu Toh Aci memang tidak keliru, ucap Au Yang Ting dengan wajah seperti mau menangis. Tahun berikutnya setelah kalian masuk Oke Jin Kok, barang titipan itu dirampas orang seluruhnya, karena khawatir dimarah itu Toh Aci, terpaksa, terpaksa. Terpaksa kami sembunyi, sambung Au Yang Tong dengan menyesal. Namun Chiu Kiao Kiao sama sekali tidak terpengaruh oleh penuturan yang memelas itu, bahkan berkedip mata pun tidak. Katanya dengan tenang, alasan ini memang masuk akal, tapi siapakah yang rebut barang itu? Loh Tiong Tat, jawab Au Yang Ting dengan gegetun. Yaitu orang yang berjuluk Lem Tiantai Hiap, ialah yang hampir mengutungi kedua tangan Toh Lotoa ketika baru saja Toh Lotoa muncul di Kangau dulu, sambung Au Yang Tong. Mendadak Chiu Kiao Kiao terkikih-kikih genit, katanya, Haheng, menurut pendapatmu kebohongan mereka ini bagus atau tidak? Haha, boleh juga, ujar Hahaji. Sudah jelas mereka tahu kita tidak mungkin pergi bertanya kepada Loh Tiong Tat. Ini namanya mati tanpa saksi, tukas Pek Hai Sim dengan tertawa. Tapi, tapi apa yang kukatakan itu semuanya benar, seru Au Yang Ting. Ya, bila bohong sepatah kata saja, biarlah kami dikutuk oleh langit dan bumi, biar mati tidak enak, Pada jelmaan hidup berikutnya akan menitis menjadi babi gemuk dan dijadikan angsyobak untuk dahar Haheng, sambung Au Yang Tong. Diam-diam si Au Hai Ji merasa geli melihat Kiao bersumpah Au Yang Tong yang gesit itu, Jelas mereka anggap sumpah sebagai pidato dan sehari entah bersumpah berapa kali, Kalau tidak masakah dapat bersumpah selancar itu. Dilihatnya Kiao-Kiao sedang menengadah tanpa menggubris ocehan kedua Au Yang Bersaudara, Hahaji dan Pek Hai Sim juga tidak bicara lagi di bawah yok, Malahan terdengar suara keriat-keriut, agaknya mereka lagi asik makan minum. Au Yang Ting dan Au Yang Tong masih terus somong, Tapi meski mulut mereka serasa kering dan butir-keringat sebesar kedelai memenuhi dahi mereka tetap Kiao-Kiao tidak menggubris dan anggap tidak mendengar. Makin menonton makin tertarik si Au Hai Ji, Mestinya dia hendak tinggal pergi, tapi sekarang ia urungkan niatnya. Pada saat itulah mendadak kereta berhenti, Menyusul di luar jendela kereta lantas muncul seraut wajah yang putih pucat, Begitu pucat sehingga hampir-hampir tembus cahaya. Melihat muka itu, seketika kedua Au Yang Bersaudara seperti kena dicambuk sekali, Sekujur badan mereka serasa kejang. Dengan suara terputus-putus Au Yang Ting berkata, Kiranya, kiranya Toh Lotoa juga datang. Kalau tadi mereka masih mengoceh macam-macam, Sekarang setelah melihat Toh Set, Seketika seperti tikus melihat kucing, Bicara saja tidak terang, Malahan Au Yang Tong tidak sanggup bersuara lagi. Melihat wajah dingin si tangan berdarah Toh Set, Entah mengapa timbul semacam rasa akrab di dalam hati si Au Hai Ji, Segera ia menyapa, Hi, paman Toh, baik-baik kaheng kau. Baik jawab Toh Set singkat. Dia hanya memandang si Au Hai Ji sekejap, Sorot matanya yang dingin seakan-akan rada cair, Tapi ketika ia menatap pula ke arah kedua Au Yang Bersaudara, Hawa dingin tatapannya seketika bertambah tajam. Kret, mendadak sebuah kaitan baja menancap di jendela kereta. Kaitan baja ini adalah tangan Toh Set. Dia tarik pintu kereta tanpa bicara, Tangan yang lain terus menggampar beruntun belasan kali di muka Au Yang Tong, Habis itu barulah berkata dengan ketus, Hektometer, kau masih kenal padaku tidak? Kontan muka Au Yang Tong merah bengkak seperti hati babi yang baru dirogoh keluar dari perut babi, Tapi menjengek sedikit saja tidak berani, Sebaliknya ia menjawab dengan menyengir, Mana, mana si Au Teh tidak, Tidak kenal lagi pada Toh Lo Toa? Hektometer, bagus juga kau jengek Toh Set. Mendadak telapak tangannya memotong hiatu di deng pulau Yang Tong, Menyusul dengan kera yang sama ia pun kerjai Au Yang Ting, Lalu ia membalik tubuh dan mementak dengan suaran begis, Turun. Tapi, tapi kaki si Au Teh tidak dapat bergerak lagi, Kera bagaimana bisa turun rata Pao Yang Tong. Kaki tidak bisa bergerak, Merangkak turun dengan tangan jengek Toh Set. Kedua Au Yang saling pandang sekejap, Benar juga, Akhirnya mereka merangkak turun dengan munduk-munduk. Hihi, apapun juga Toh Lo Toa memang lebih hebat, Ucap Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Sampai-sampai kedua saudara Ting Tong kita juga takut padanya seperti tikus melihat kucing. Ya, manusia yang semakin licin dan semakin buas, Semakin mahir juga Kera, Toh Lo Toa mengerjainya, Tukas Ha-Haji sambil menerobos keluar dari bawah yok kereta. Kereta kuda itu ternyata berhenti di depan sebuah rumah yang sepi dan tak berpenghuni, Kusir kereta tadi tidak kelihatan lagi. Ha-Haji lantas memegangi tangan si Au Hai Ji, Tanyanya dengan tertawa, Hah, selama beberapa tahun berpisah, Entah berapa banyak anak perempuan yang terpikat olahmu. Kurang lebih cuma 300, Jawab si Au Hai Ji sambil men-mete. Ha-Haji menggablog pundak anak muda itu, Serunya sambil terbahak-bahak, Ha-Ha-Ha-Ha. Belum cukup jumlah sekian, Kau harus lebih giat lagi. Tapi kalau kumain pikat terus, Bisa jadi aku akan pendek umur, Kata si Au Hai Ji. Mendadak ia menjulurkan sebelah kakinya sehingga Pek Hai Sim yang datang dari belakang itu kena dijegalnya hingga jatuh tersungkur. Cepat Pek Hai Sim merangkak bangun, Sama sekali ia tidak marah, Bahkan berkata dengan tertawa, Hah, agaknya kau tidak mau rugi dan tetap ingat padaku. Bukan aku yang menjegalmu barusan ini, Tapi keng piat ke, Ucap si Au Hai Ji dengan tertawa. Sudahlah, ku kerjaikah satu kali, Kau pun pernah mengerjai aku satu kali, Ditambah lagi sengkelitan barusan, Maka bolehlah kita anggap seri saja kata Pek Hai Sim. Hektometer, memangnya begitu enak. Masih ada lagi rentenya, Tunggu saja nanti, Jawab si Au Hai Ji tertawa. Pek Hai Sim garuk-garuk kepala, Ucapnya dengan menyengir, Begini saja payah bagiku, Bila ada lagi, Jiwaku bisa melayang. Haha, kau sendiri yang cari penyakit, Orang lain tidak kau kerjai, Tapi malah mengerjai dia, Akhirnya baru kau tahu rasa, Hahaji bergelap tertawa. Beramai-ramai mereka lantas masuk ke rumah itu, Tertampak ruangan tengah yang bobrok itu ada api unggun, Dan ada sebuah kuali di atas api, Entah apa isinya. Selain itu ada pula beberapa mangkuk rusak yang tertaruh serabutan di lantai, Seperti berisi rempah-rempah bila orang masak sayur. Seorang berjongkok di tepi api unggun, Ternyata ialah si kusir tadi. Hawa sepanas ini, Dia berjongkok lagi di dekat api unggun, Tapi dahinya tidak tampak berkeringat sedikitpun. Masuknya orang banyak seakan-akan tidak diambil pusing olehnya. Dengan tertawa Tsu Kiyo Kiyo lantas berkata, Sio Hai Ji, Lekas menemui Paman Li, Selama beberapa tahun ini dia senantiasa mengenangkan dirimu, Cuma yang dirindukan dia mungkin adalah dagingmu yang empuk untuk dimakannya. Sio Hai Ji tertawa dan berkata, Tampaknya Paman Li sedang marah. Tapi dia bukan marah padamu, Ucap Ha Ha Ji. Soalnya Tsu Kiyo menuruh dia menjadi kusir, Sebaliknya membiarkan Pek Hai Sim enak-enak tidur di dalam kereta, Saking dongkolnya hampir saja perutnya meledak. Hahaha. Sio Hai Ji lantas mendekati Lito Aji dan menyapa, Lito Asyok, Janganlah engkau marah benar-benar, Kalau marah, Dagingnya akan berubah menjadi kecut. Lito Aji bergelak tawa, Tangan Sio Hai Ji dipegangnya dan berkata, Sungguh tak tersangka kasetan cilik ini masih ingat pada kalimat ini. Kata-kata mutiara begini mana boleh ku lupakan, Ucap Sio Hai Ji dengan tertawa. Sementara kedua au yang bersaudara telah merangkak masuk sambil merintih, Tubuh mereka sudah berlepotan debu sehingga persis dua ekor babi gemuk yang habis mandi di kolam lumpur. Hahaha, selama 20 tahun ini untuk pertama kalinya kita berkumpul sebanyak ini, Seru Ha Ha Ji dengan tertawa sungguh suatu pertemuan yang jarang terjadi, Maka kita harus merayakannya dengan baik. Tapi kalau orang-orang kangau mengetahui gerombolan kita ini berkumpul lagi di sini, Entah bagaimana mereka akan berpikir ujar Tsu Kiyo Kiyo. Haha, bisa jadi nyali mereka akan pecah semuanya, tukas Ha Ha Ji. Wah, ingat, nyali, ampedu, sekali-kali tidak boleh sampai pecah, Kalau pecah dagingnya akan jadi pahit, ujar Lito Aji dengan sungguh-sungguh. Dasar pemakan daging manusia, setiap bicara tidak pernah melupakan hobinya. Biji Matusio Hai Ji tampak mengerling kian kemari memandangi tokoh-tokoh Oke Jin Kok ini, Terbayang kembali masa kanak-kanaknya dahulu, Bagaimana perasaan sekarang sukarlah untuk dijelaskan. Meski orang-orang ini tergolong Oke Jin atau orang jahat, Tapi menurut pandangannya setiap orang ini sedikit banyak juga ada segi yang baik dan menyenangkan, Sungguh jauh lebih baik dan menyenangkan daripada Kang Piat Ho yang munafik itu. Kini, di antara capto A Oke Jin atau 10 top penjahat ternyata ada 7 orang berkumpul di sini, Rasanya jarang ada kejadian lain yang lebih asik dan menarik daripada adegan ini. Sungguh si Yau Hai Ji merasa sangat gembira, Tapi bila melihat setiap tokoh ini serupa malaikatel maut, Setelah muncul kembali di dunia Kang O, Entah betapa banyak orang yang akan menjadi korban. Berpikir demikian, Diam-diam ia jadi khawatir juga. Selama beberapa tahun ini jalan pikirannya sudah berubah dibandingkan waktu dia baru meninggalkan Oke Jin Kok, Ia merasa kalau orang baik diganggu orang jahat sungguh tidak adil. Betapapun ia tidak dapat menyaksikan kejadian demikian, Ia harus mencari akal untuk menjegahnya. Terdengar Tsu Kiyo Kiyo lagi berkata, Kini kita hanya menunggu Imlo Kiyo saja, Entah ada kejadian apa sehingga sampai saat ini belum muncul. Tindak tanduk orang ini memang suka main sembunyi-sembunyi, Ujar Lito Ajui. Bisa jadi dia sudah datang, Tapi sengaja sembunyi di sekitar sini dan menonton belaka. Aoyang Ting merangkak di lantai dan menimrung, Dapat berkumpul kembali dengan para saudara, Sungguh si Yau Teh merasa sangat gembira. Cepat Tau Yeng Tong menambahkan, Ya, kita harus merayakannya dengan pesta besar. Tapi milik kita sudah habis digelapkan oleh kalian, Dari mana ada uang untuk bikin pesta segala kata Tsu Kiyo Kiyo. Asalkan Tuto Aci melepaskan kami, Pasti kami akan mencari orang siloh itu, Biarpun mati juga akan kami rampas kembali barang-barang itu, Kata Aoyang Ting. Belum habis ucapannya, Mendadak kaitan baja Tau Set telah menancap di pundaknya, Terus diangkat ke atas, Keruan Aoyang Ting menjerit seperti babi hendak disembelih, Teriaknya, Ampun. Tuh Loto A. Si Yau Teh bicara jujur, Engkau mengampuni kami. Di mana barang-barang itu? Katakan Jongek Tau Set. B. Benar-benar telah dirampas loh Tiong Tat. Klok, belum lanjut ucapannya, Kontan mulutnya ditonjok oleh kepalan Tau Set sehingga darah tersembur dari mulutnya, Bahkan berikut beberapa biji giginya. Tsu Kiyo Kiyo menjepit sepotong arang dengan capitan besi dan perlahan-lahan ditaruh di kuduk Aoyang Tong, Lalu katanya dengan tertawa genit, Aku tidak setegah toh Loto A dan tidak sampai hati memukul kau, Tapi kalau kau tetap tidak mengaku, Di sini masih banyak arang yang membara. Tentu saja Ooyang Tong menggelapar di lantai kereta keselombot arang panas itu, Dia berguling-guling ke dekat kaki Lito A. Jui dan berseru dengan suara serat, Apa yang ku katakan adalah sesungguhnya, Lito Ako, sukalah mengingat Per, persaudaraan kita di masa lalu, Tolonglah engkau mintakan ampun bagiku. Oh, apakah tutu Aci telah menyakitkan kau ucap Lito A. Jui menyesal? Ya, sakit, sakit sekali, rata Pau Yeng Tong. Mana yang sakit tanya Lito A. Jui? Sekujur badan sakit semua, jawab Pau Yeng Tong, Lebih, lebih-lebih bagian kuduk sini. Oh, apakah daging ini tanya Lito A. Jui sambil merabah kuduknya? Iye, iya, disitu keluh kau Uyeng Tong. Baiklah, akan ku potong dagingmu ini, Habis itu tentu tidak sakit lagi, kata Lito A. Jui. Hi, Lito Ako. Li, teriak Uyeng Tong ketakutan. Tapi Lito A. Jui lantas mengeluarkan sebilah belati dari celah-celah sepatunya, Seret, kontan dia iris daging di kuduk Uyeng Tong, Lalu daging itu dipanggangnya di atas api unggun sambil bergumam, Meski daging panggang tidak selezat daging angsio, Tapi kalau diberi sedikit merecah dan garam rasanya boleh juga. Sembari bicara ia pun mencomot bumbu masak yang disebut itu dari kaleng-kaleng yang tersedia di samping dan ditaburnya di atas daging, Lalu dipanggang lagi sejenak, Kemudian daging itu benar-benar dimakannya dengan lahap. Suara mencicit waktu daging itu dipanggang sudah cukup membuat si Yau Hai Ji merinding, Apalagi didengar suara mengunyah Lito A. Jui laksana orang makan bistik, Sungguh hampir saja ia tumpah. Bahkan Pek Hai Sim, Ciu Kiyo Kiyo dan lain-lain juga melengos ke arah lain, Tak berani melihat Kera Lito A. Jui makan daging manusia itu. Uaak, mendadak Uyeng Tong menumpahkan seluruh isi perutnya yang baru saja dimakannya semalam. Bahkan daging sendiri jelas disaksikannya lagi dimakan orang dengan lezatnya, Betapapun perasaannya sungguh sukar dilukiskan. Sambil mengunyah Lito A. Jui sembari bergumam, Selama ini tampaknya kungfumu tidak pernah kendur, Buktinya dagingmu ini cukup keras dan gurih, Jauh lebih enak daripada daging orang gemuk umumnya. Wajah Uyeng Tong berlepotan debu campur darah, Mulutnya melelahkan air kecup yang ditumpahkannya, Mukanya sungguh memelas, Sambil merangkap di lantai, Akhirnya ia menangis tergerung-gerung. Seorang besar begitu menangis sambil merangkap di lantai, Bentuknya sungguh mengharukan bagi yang melihatnya. Tapi Lito A. Jui sama sekali tidak ambil pusing, Mendadak ia mendekati Awuyang Ting, Katanya dengan tertawa, Apakah badanmu juga kesakitan? Oh, ti, tidak, sedikit, sedikit pun tidak sakit, Jawab Awuyang Ting dengan gemetar. Kasihan, kau telah diajar toh lo toa sedemikian rupa, Masa tidak kesakitan tanya Lito A. Jui sambil merabah-rabah pipi orang. Sang, mendadak Awuyang Ting menjerit ketakutan, Sang, sungguh tidak sakit, Tapi tiba-tiba Lito A. Jui menjotosnya satu kali. Sekarang sakit tidak tanya Lito A. Jui dengan tertawa. Mulut Awuyang Ting jadi penuh darah dan tidak sanggup bersuara pula. Kini tentu sangat kesakitan bukan? Biarlah kusmiuhkan kau, Kata Lito A. Jui dengan tertawa. Sereet, tiba-tiba ia iris juga sepotong daging dari pipi Awuyang Ting, Lalu dipanggang pula dan dimakan sambil mengomel, Hi, aneh, dagingnya tampaknya memang seperti Tiko A, hati babi, Tapi mengapa tiada sedikit pun rasa Tiko A? Ah, agaknya daging yang bengkak terpukul rasanya menjadi tidak enak. Eh, si Ohaiji, hal ini perlu kau ketahui juga. Biarpun sudah tahu kedua Awuyang bersaudara itu jauh lebih busuk daripada orang lain, Tapi melihat keadaan mereka yang mengenaskan, Mau tak mau si Ohaiji merasa tidak tega. Selagi ia bermaksud menolong setadarnya, Tiba-tiba Awuyang Ting berteriak, Baiklah, akan ku katakan, Barang itu masih tersempan dengan baik, Pada hakikatnya loh Tiong Tat tidak pernah menjamahnya, Tadi aku sengaja berdusta, harap kalian mengampuni diriku. Si Ohaiji menghela nafas, Gumamnya, jelas kalian tahu akhirnya toh harus mengaku, Kenapa tidak sejak tadi kalian katakan saja, Tapi kalian lebih suka tersiksa dulu? Memangnya mereka adalah manusia hina, Kalau tidak dipaksa dan disiksa tak mau mengaku, Jengek Tuk Kyo Kyo. Jika barangnya masih ada, Di mana bentak toh set? Bila, bila ku katakan, Apakah kalian tetap hendak membunuh kami? Tanya Awuyang Ting dengan gemetar. Haha, kita kan seperti saudara sendiri, Masa kami ingin membunuh kalian? Jawab ha haji. Kata-kata ini harus diucapkan toh lo toa Barulah kami mau percaya, Pinta Awuyang Toh. Biarpun terkenal kejam dan keji, Namun toh set terkenal suka pegang janji, Tidak pernah dusta. Hal ini diketahui setiap orang kangau. Maka terdengar toh set menjengek, Hektometer, Bila kau katakan dengan baik, Tentu kami takkan mencelakai jiwa kalian. Awuyang Ting menghela nafas lega, Ucapnya, Barang itu kami sembunyikan di suatu gua Yang terletak di puncak kusan, Bukit Kura-Kura. Untuk itu si awta bersedia membuatkan sebuah peta, Sambung Awuyang Toh. Jika sejak tadi kalian menurut begini, Tentu aku pun tidak perlu makan daging kalian yang busuk, Kata Little Ajwi dengan gegetun. Setelah peta selesai dibuat, Semua orang sama bergirang, Empat pasang tangan terjulur hendak menerima peta itu, Tapi serentetan suara plak-plak lantas terdengar, Yang ini menampar tangan sana dan yang sana memukul tangan yang ini, Segera keempat pasang tangan itu tersurut mundur. Hanya empat pasang tangan saja yang terjulur sebab tangan Toh Set selain digunakan untuk membunuh orang tidak mau sembarangan dijulurkan. Akhirnya Little Ajwi berteriak, Peta ini biarlah dipegang Toh Lotoa saja, Selain dia tiada orang lain yang dapatku percayai. Benar, kecuali Toh Lotoa aku pun tidak percaya sambung seorang tiba-tiba dengan suaranya yang mengambang dari jauh dan tau-tau di luar jendela sudah bertambah sesosok bayangan orang. Haha, Im Lokiu memang cerdik, Setelah kita berusaha susah payah setengah hari barulah dia muncul untuk ikut ambil bagian, Seru ha haji. Hektometer, kalian bersusah payah, Memangnya aku tidak jengek Im Kiyu Yeu, Si setengah setan setengah manusia. Kau susah payah apa? Memangnya kau tergoda oleh setan dan tak dapat melepaskan diri kata Tu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Aku memang ketemu setan, Jawab Im Kiyu Yeu sekata demi sekata. Setan apa? Setan kepala besar atau setan gantung tanya ha haji. Sinar mati Im Kiyu Yeu mengerling ke arah Si au haji, Mendadak ia tertawa seram, Katanya, Eh, Si au haji, Coba terkah, Setan apa? Setan yang dapat membuatmu ketakutan ku kira tidak banyak, Tapi manusia yang kau takuti ku rasa memang ada satu, Ucap Si au haji. Mendadak Tu Kiyo Kiyo melonjak dan berteriak, Hi, jangan-jangan kau kepergupian lemtian. Im Kiyu Yeu menyeringai seram, Jawabnya, Jika aku kepergok, Memangnya aku dapat datang ke sini? Aku memang melihat dia menunggang kuda gagah perkasa, Tampaknya jauh lebih bersemangat daripada dahulu. Girang dan kejut Si au haji mendengar keterangan ini. Air muka Tu Kiyo Kiyo, Ha haji, Tek Ahai Sim dan Lito Ajui juga berubah semua. Sekarang, Sekarang dia menuju kemana teriak Tu Kiyo Kiyo sambil memburu maju. Dari mana ku tahu dia hendak pergi kemana? Jawab Im Kiyo Yeu. Bisa jadi sedang menuju ke sini. Kata-kata ini membuat tokoh-tokoh capto Aokejin yang termasur di seluruh dunia ini menjadi tidak tenteram. Lito Ajui yang pertama berdiri, Ucapnya, Di sini memang bukan tempat tinggal yang baik, Marilah kita pergi saja. Sudah tentu kita harus pergi, Ku kagum kepada siapa yang tidak mau pergi, Kata Ha haji. Harap, Harap kalian membawa serta kami, Mohono Yang Ting dengan suara gemetar. Kami, Kami juga tidak ingin melihat Yan Lentian. Yan Lentian, Hanya setan yang ingin menemui dia, Tukas Pek Hai Sim. Nama Yan Lentian seakan-akan membawa daya pengaruh yang maha besar sehingga tokoh-tokoh yang biasanya tidak kenal apa artinya takut ini juga ngeri mendengar namanya. Diam-diam si Yohai Ji bergerang dan terkejut serta kagum pula, Pikirnya, Seorang kalau dapat hidup seperti Yan Lentian barulah ada artinya. Biasanya aku menganggap diriku ini luar biasa, Lain daripada yang lain, Tapi kalau dibandingkan beliau diriku ini menjadi bukan apa-apa lagi. Akan tetapi Yan Lentian kan juga manusia, Apa yang dapat diperbuat Yan Lentian mengapa tak dapat dilakukan si Yohai Ji. Dalam hal apakah si Yohai Ji tidak dapat menyamai orang, Seketika pikiran si Yohai Ji jadi bergolak dan berontak, Tiba-tiba ia merasa putus asa dan patah semangat, Tapi mendadak pula darah bergelora dan timbul semangat ksatrianya. Mendadak didengarnya jeritan Ouyang Ting disertai mengucurnya darah segar, Sebelah lengannya dan sebuah pahanya telah ditebas mentah-mentah oleh Tsu Kiyo Kiyo. Dengan suara serak Ouyang Tong berteriak, Toh Lotoa, engkau sudah, sudah berjanji takkan, takkan. Toh Lotoa hanya berjanji takkan mencabut nyawa kalian, Tapi kan tidak pernah berjanji lain-lainnya kata Kiyo Kiyo dengan tertawa, Sambil bicara kembali sebelah lengan dan sebuah kaki Ouyang Tong ditabasnya pula, Habis itu satu kaleng penuh gula pasir terus dituang ke tubuh mereka. Kedua Ouyang bersaudara itu tahu sebentar lagi berjuta-juta semut pasti akan terpancing tiba oleh gula pasir itu, Tatkala mana mereka akan beratus kali lebih tersiksa daripada sekarang ini. Segera Ouyang Tong berteriak, Lebih baik kau bu, bunuh saja kami. Tapi Tsu Kiyo Kiyo menjawab dengan tertawa, Toh Lotoa sudah berjanji takkan mencabut nyawa kalian, Mana boleh kubunuh kalian. Keji benar kau, ke, kejam amat kau teriak Ouyang Ting dengan menggereget. Tsu Kiyo Kiyo terkikik-kikik, Katanya, begini caramu bicara, Tapi bila aku yang jatuh di tangan kalian, Bukan mustahil kalian akan berlaku sepuluh kali lebih kejam daripada aku, Habis berkata ia terus melangkah pergi tanpa menoleh pula. Teriakan ngeri kedua Ouyang Bersaudara itu seakan-seakan tidak didengar oleh siapapun juga. Sementara itu Seng Surya sudah hampir terbenam, Sio Hai Ji berdiri di bawah cahaya senja menyaksikan kepergian rombongan Tsu Kiyo Kiyo, Sebelum berpisah para tokoh capto Aoke Jing itu sama berbicara dengan anak muda itu, Tapi apa yang dikatakan mereka tidak diperhatikan sungguh-sungguh oleh Sio Hai Ji, Yang diketahui adalah mereka hendak pergi ke Kusan, Sio Hai Ji tidak disuruh ikut, Sio Hai Ji sendiri juga tidak ingin ikut. Ia cuma ingat pesan mereka, Awas terhadap Yan Lentian, Usahakan menumbangkan pengaruh Kang Piat Ho. Terasa kurang leluasa jika kau ikut pergi bersama kami, Biarlah kelah kami akan datang mencari kau. Sio Hai Ji tidak menaruh perhatian pada pesan mereka itu, Soalnya hatinya sedang bimbang, Entah sejak kapan pikirannya mendadak penuh diisi oleh nama Yan Lentian. Yan Lentian, Mengapa aku tidak dapat belajar seperti Yan Lentian tapi malah belajar seperti Tsu Kiyo Kiyo, Lito Ajui dan sebangsanya? Tatkal aku benci pada seseorang, Mengapa aku tak dapat meniru Yan Lentian? Carilah orang itu dan bertempur secara terang-terangan dengan dia, Tapi malah meniru caranya Tsu Kiyo Kiyo dan lain-lain, Hanya mengganggu secara diam-diam. Hidup seorang lelaki sejati, Seharusnya kalau benci ya benci, Suka ya suka, Apa yang ingin dilakukan segera lakukan saja, Siapapun tak dapat merintanginya. Sayup-sayup masih terdengar jeritan ngeri awi yang bersaudara yang terbawa angin lalu. Mendadak Siow Hai Ji memutar balik menuju ke rumah bobrok yang sepi itu. Kedua orang gemuk itu masih menggelepak di tengah genangan darah, Beribu-ribu dan berjuta-juta semu tampak merubung tiba dari segenap penjuru, Penderitaan kedua orang itu sungguh sukar untuk dilukiskan. Ketika melihat Siow Hai Ji, Dengan suara terputus-putus mereka berteriak, Tsu, tolong, Sudilah engkau mem, Membantuku, Bacoklah kami masing-masing satu kali, Matipun kami, Merasa berterima kasih padamu. Siow Hai Ji menghela nafas, Tiba-tiba ia angkat kedua orang itu keluar, Ia mendapatkan sebuah sumur, Disitulah ia cuci badan mereka dari kerumunan semut. Sungguh mimpi pun kedua orang bersaudara tidak pernah menyangka anak muda itu akan menolong mereka, Mereka pandang Siow Hai Ji dengan melenggong, Penuh rasa kejut, Bingung dan juga terima kasih. Kalian tentu heran mengapa mendadak aku berubah welas asi bukan gumam Siow Hai Ji. Meski ku tahu kalian ini bukan manusia baik-baik, Tapi melihat kera kalian mati tersiksa begini sungguh hatiku tidak tega.